Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Arta Jepang Channel edukasi seputar dengan pengetahuan Oke sahabat Arta Jepang Kita kembali lagi melakukan Pemberian edukasi Pengajakan ke sapi-sapi darah Yang sedang mengalami bunting Atau sedang hamil Dan di depan saya ini Adalah sapi darah Yang mengalami fase bunting atau hamil Oke kita cek dulu sahabat dari kondisi fisiknya Dari kondisi kesehatan Sapi ini terbilang sehat Tidak kurus Mineralnya juga terpenuhi sahabat Setelah sahabat Siria sapi bunting sahabat Badannya kelimis Bulunya mengkilap Bagian perut ini gelamber sahabat Terus hilangnya napsu birahi Terus pada Ininya ini sahabat Pada bagian Untuk Keluarnya air seni Itu mengalami pembengkakan Jadi Sapi ini terpantau Sehat sahabat Oke Untuk indikasi lain Seperti flu Ataupun apa Jadi Kalau sapi hamil Sahabat itu Jangan sekali Diberikan Opat cacing Karena Sapat opat cacing itu Panas Jadi berbahaya Bagi gantimannya Setelah kita cek Ini Kita Estimasikan Kehamilan ini Kehamilan di usia 5-6 bulan Jadi kalau sapi darah Bakalan darah Itu kalau hamil Dia Mulai Pembentukan pada bagian badan Yang mana badannya dulu Biasa-biasa saja Tapi setelah dia melahir Apa Mengandung Itu akan ada Penambahan Pada bobot badan Panjang Lebarnya Akan Berbeda Yang perlu kita pas padai Sahabat Itu ada Ada pada Bagian pinggul Karena Pada bagian pinggul ini Nanti sahabat Berpengaruh Kalau pinggul ini sempit Maka dia akan Susah untuk Mengeluarkan jeninya Tapi kalau pinggul Pinggul ini lebar Nanti akan Mudah mengeluarkan jeninya Jadi bisa kita lihat Pada bagian Keluarnya air seni Itu terlihat Sangat bungka Jadi nanti Yang semulanya Panjangnya Cuman Beberapa senti Nanti akan bisa Melebar Sampai Satu setengah meter Atau bisa sampai Satu meter Tergantung dari Kondisi Perdetnya Kalau kondisi Perdetnya Nanti Kecil Kemungkinan Lebarnya Atau panjangnya Tempat keluarnya Air seni Itu Cuman setengah meter Tapi kalau sampai Perdetnya Nanti besar Itu sampai Satu meter Sampai Kita harus beri ekstra Pada bagian Mineral Jangan sampai Sapi Hamil Terlihat Kekurangan Yang namanya Asupan mineralnya Nah Untuk bakalan Nanti Ketika Perdetnya lahir Itu Ketika mineral Kurang Maka Si Perdet juga Lahir pun Ini akan kurus Jadi kalau Perdetnya Di dalam Perdet Sudah Terpenuhi Mineralnya Nutrisinya Nanti Sepertinya Juga keluar Dengan keadaan Sehat Walafiat Dan Ibunya Juga Tidak Kekeringan Jadi Bunuhnya Klinis Jadi Kemu Pas Terkelatan Amin Jadi Tidak Kurus Kering Pada Saat Amin Oke Sahabat Itu Saja Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih